Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah controller untuk menyimpan tegangan dari panel surja ke baterai Jadi baterainya saya gunakan baterai bekas laptop Dimana jumlahnya ada 30 unit Menggunakan dudukan atau casing baterainya Sehingga ini rapi ya, ini banyak dijual di toko online Dari dudukannya sampai ke baterainya juga ada Dan untuk ini saya menggunakan controller MPPT ya Buatulan ini baterainya habis Mau saya coba praktekan untuk di cas Dari umpamakan ini adalah sebuah panel surja Akan mengecas ke baterai ya Jadi kesini Oke ini untuk negatifnya Udah dicolokin Yang ini juga positifnya Biasanya ini bentuknya PWM ya Disini ada keterangan MCU Control ya Kelihatan ya Kemudian disini set voltage Jadi voltage yang ingin dikeluarkan Yang untuk dikonsumsi oleh kita Dan tegangan yang akan diberikan ke baterai itu untuk charger bisa diatur ya Kemudian boil in timer Jadi ada pewaktunya juga nih Kalau misalkan baterai udah mulai habis Biasanya ini akan off secara sendirinya Begitupun ketika listrik yang sudah ditampung merasa full Tegangan full di baterai atau di aki Maka ini akan auto cut up ya Jadi ada full protect Jadi ketika penuh langsung protect Nah disini ada beberapa tampilan menu Di antaranya ini ada tombol menu Kemudian ada up down Jadi ini untuk menambahkan dan mengurangi Dan ada colokan USB juga 2 ya Dan ini kurang lebih 1 ampere 2 amperean lah Ini kuat banget buat misalkan sampai Android sampai full Kayak gitu guys Nah sekarang Kita lihat ada 3 port disini Ada lambang untuk lampu Jadi untuk lampu kita bisa pakai Port yang sebelah sini ya Ada plus Minus Jadi kita colokan kesini Untuk jumlah lampunya bebas ya Tergantung Watt yang kita punya dari tegangan penyimpanan ya Jadi bisa dipararel Kemudian ini untuk yang tengah Plus minus untuk aki atau baterai Kemudian lanjut ke samping kiri Ini adalah untuk kabel panel surya ya Jadi kesini masuknya Nah sekarang saya mau coba Ini diumpamakan kita Ngasih tegangan sebesar 12V ya Coba dulu ya Udah masuk tapi kesininya belum ada ya Oke guys jadi di LCD kontrol ini Udah muncul Simbol dan angka-angka Kita coba matiin ini Karena ada lampu aktif Ketika Ada simbol lampu disini Menandakan tegangan yang ke lampu PWM nya On ya Nah Disini ada lambang 14,2V Ya kelihatan ya 14,2V Ini berarti menandakan Strum atau tegangan Yang masuk ke aki itu Sekarang ada 14,2V Karena Disini ada lambang Panel surya Yang berkedip panah ya Menuju ke baterai atau ke aki Berarti ini menandakan sedang proses charger Karena ini saya pakai For supply Kasih 15V Atau 14V kurang ya 14V lebih nih 14,5V dari sininya Masuk kesini Sekitar 14,2V Nah sekarang Tegangan Sedang diseping Menuju ke Baterai Ya Ke baterai Kemudian Disini ada menu Kita coba Tes menu nya Nah ini 13,7V Jadi ini menandakan Ini adalah simbol 13,7V Ini bisa di adjust Ini saya beri Tegangan 13,7V Untuk tegangan Maksimal ke aki Kalau tegangan Melebihi Tersebut Maka Aki akan protect ya Kemudian Lanjut lagi Nah ini 12,6V Adalah Tegangan Output Yang akan dikonsumsi Oleh Soket ini Jadi ke lampu ya Jadi saya kasih 12,7V Tadi 12,6V Kemudian lanjut lagi Disini ada 10,7V Jadi ini Tegangan minimum Ketika Baterai Atau aki Sudah drop Di Sekitar 10,7V Maka Ini akan Protect sendiri ya Jadi akan Menghentikan Tegangan Yang diberikan Kelampu Kayak gitu Nah ini Untuk 24 Hold Ini bisa Dimatikan Sendiri ya Nah Kayak gitu Jadi Kalau misalkan Ini nyalain lampu Kita tekan Nyala Keluar Langsung Kalau misalkan Mematikan Tekan juga Ini Kayak gini Contohnya Oke Nah Ini merandakan Ada bola lampu Berarti ini ada Tegangan Berarti nyala Kalau dikasih lampu Nah sedangkan Kalau di Hold tadi Kita turunkan Menjadi 23 Di sini 23 ke bawah Sampai 0 Itu biasanya Kalau menyala Lampunya Sekitar Lamanya Waktu Yang kita Setting Misalkan Ini 10 10 Hold Berarti Lampu Di sini Akan menyala 10 jam Ketika 10 jam Dia akan mati Sendiri Kayak gitu Setelah Proses Pencanjangan Berhenti Maka Akan menyala 10 jam Taruh Kalau misalkan Di sininya Kita set Menjadi 10 jam Atau 12 Lebih Juga Dia akan On Sendiri Lampu Pada saat Pengecasan Sudah berhenti Atau Pada sore hari Kayak gitu Nah ini Masih Charger Ini Saya Mau coba Kemudian Ada USB Charger Ini Buat Ke HP Mau Cas Powerbank Mau Cas Apapun Yang Bersumber Tegangan 5 Pol Juga Bisa Ya Guys Kayak Gitu Ini Baterainya Lumayan Ada Sekitar 2 Kilo Ini Ya Baterai Bekas Laptop Guys Mungkin Kayak Gitu Untuk Review Alat Alat Atau Perlengkapan Untuk Pembangkit Isik Tenaga Surya